Kasus itu gak ada, saya udah bilang sama Sandi Aulia, udahlah kalau kita orang terkenal, biasa orang, biasa, oh biasa netizen itu kalimat-kalimat yang nyinyir, biarkan aja, dan cewek itu kan sudah minta maaf, dan si Andi Aulia tidak melanjutkan ke proses pidana, kecuali cewek itu mengulang lagi. Tapi dimaafin gak sih sama Sandi Aulia? Ya karena dimaafin lah, makanya tidak dilanjutkan prosesnya. Berarti sudah bertemu langsung Bang ya dengan Sandinya? Siapa? Si tersangga ini apa? Kalau gak salah, saya gak tau detailnya, tapi cewek itu datang ke Jakarta bikin perjataan maaf, gitu aja. Ada videonya kok, ya. Apalagi? Bang, kemarin ketemu Bunda Desiria nih, itu gimana Bang perkembangannya? Desiria kan tampil di Hotman Paris Show, bukan mengenai kasus. Iya. Perkembangannya belum ada perdamaian. Sampai sekarang. Tapi kalau cerai, katanya Bang, cerainya kapan ya Bang? Saya belum mengajukan gugatan, ya, karena masih terlalu sibuk. Tapi yang jelas, Desiria bilang sama saya, saya tidak akan kembali lagi. Goodbye forever. Tau gak sih Bang, tapi dalam waktu dekat ini ngurus perceraiannya apa? Belum sempat, tergantung gue nanti. Kalau gue udah sempat, gue bikin. Berarti kemarin udah disini curhat apa aja, Bang? Dia hanya menceritakan, dia tidak ada, bukan curhat mengenai kasusnya. Hanya tentang bagaimana sebaiknya seorang istri, istri muda begitu nikah. Sebaiknya kalau setiap membeli aset, kalau bisa, kalau bisa, atas nama bersama. Kalaupun gak bisa seperti istrinya Hockman Paris, ya, yang hartanya hampir semua atas nama istri, mungkin agak berat. Minimum, minimum apa? Minimum berdua gitu loh, agar pada saat di hari kemarau, pada saat cerai, Anda punya pegangan hidup. Jadi sekarang ini, banyak istri, sekarang ini banyak istri bilang gini sama suaminya. Kamu minta saya sabar, seperti istri Hockman Paris. Saya mau aja sabar seperti istri Hockman Paris. Tapi, kamu harus kasih saya ruko ratusan seperti Hockman Paris, kasih sama istrinya. Nah, itu sekarang lelucon di para wanita. Jadi hati-hatikan ke laki-laki, ya. Bang, tapi katanya pilah sama tanah mau dibalikin dari penyakit. Belum ada, belum ada, belum ada. Belum dibalikin berarti? Belum ada. Tapi katanya mau dibalikin asalkan syaratnya rujuk gitu, Bang. Syaratnya? Mana ada istilah rujuk, memang lu. Emang hatiku bisa dipanggil. Enggak lah. Bang. Masa cuma sesengkel tanah begitu untuk rujuk? Bang. Ya, mending kayak gue dong, rujuk, gue kasih berian gue semua gitu. Masa cuma 100 meter rujuk, ya. Gimana? Bang, baru-baru ini ada artis terseret kasus prostitusi. Siapa? Artis terseret kasus prostitusi terimbas PPKM. Tanggapan abang tentang artis yang terkena... Saya kan tidak ikut sebagai tamunya, jadi gimana? Bang, tapi berarti kasus... Tanggapannya gimana ya, Bang? Tentu komen lah. Tentu komen, ya. Tapi yang jelas, nih gue cerita nih. Yang jelas, inilah eranya para sugardadi. Begitu banyak wanita kantik terlantar sekarang ini. Tidak punya penghasilan. Begitu banyak karena tempat kerjaannya pada berhenti. Dari mulai karaoke dan sebagainya. Sehingga apa? Mau tidak mau menghubungi para laki-laki yang punya duit. Seperti aku bisa 30 tiap hari cewek. Ketemu dong, Bang. Ketemu dong, Bang. Ditanya, kerja di mana kamu? Sekarang kerjaan saya sudah stop. Ya udah. Berarti arahnya, minta saya jadi sugardadi. Jadi kalau kalian mau jadi sugardadi, ya minimum sugardadi untuk... Beli baksa, beli baksi goreng, ya cocok lah. Bang, berarti kasus desirnya, peceraiannya diurus sama Bang Gokman? Saya, ya tunggu tanggal mainnya lah. Saya kan biasanya kasus besar, bukan perceraian. Apalagi? Berarti emang nggak bakal rujuk, Bang, ya? Desi sudah bilang tidak akan. Sudah 100 persen keputusan bulan. Sudah 2 ribu persen. Tapi kalau umpamanya, Bang, ditujuk langsung, Bang, supaya untuk perceraiannya, kemana, Bang? Ya oke-oke aja. Ya, tapi yang, tapi perlu, ada orang kan pada minta agar aku dipecat. Gue nggak mikirin dipecat atau tidak. Itu nggak ada duitnya. Ya, itu nggak ada duitnya. Ya. Saya cuma mau membuktikan hal-hal tertentu aja, makanya gue mau ikut. Mainan gue nggak kayak gitu, perkara-perkara besar. Kalau percaya, mana ada duitnya. Ya. Biar nanti setiap perkara besar, lama-lama, Holy Wind, gue beli semuanya. Nggak ada duitnya. Bang, soal fashion abang dong, mungkin di, apa, dari awal sampai sekarang nih, mungkin fashion abang, terus begini aja nih, konsisten. Oke, fashion saya, berani tampil beda, itu aja. Kalau, kalau you mau dikenal orang, berani tampil beda. Itu aja betulnya. Oke. Karena tidak ada pengacara yang berani kayak gini, sepatunya. Coba deh. Tuh, tuh, tuh. Mutin, Bang. Harganya berapa, Bang? Sudah, sudah pasti puluhan juta lah. Aduh, masa? Perinci. Bang, tapi ada nggak sih, Bang, panutan dari abang, dari tampilan abang saat ini nih? Punya panutan nggak, Bang, gitu? Kalau dari segi gaya bicara, panutan saya, Annen Guyung Nasution. Dan gaya berpakaian. Tapi dia nggak formal. Ya. Kalau saya sudah, ademak, saya sudah identik dirinya gitu loh. Orang menganggap hot man Paris itu memang cocoknya begitu. Kalau orang lain pakai baju kayak gini, dianggapnya pelawat. Nggak cocok gitu loh. Kalau saya malah cocok gitu loh. Jadi, jadi saya harus selalu, Bang, tampil beda, tapi berkualitas. Bukan yang murahan. Ya. Seperti ini nih, coba nih. Kalau udah begini, ini pasti nggak ada di Indonesia. Kalau nggak di Saint-Louis, di Paris, di Milan, ya. Ya, coba nih. Berapa puluh juta tuh, Bang? Udah pasti puluhan juta. Kayak-kayak begitu, ya. Jadi, beranita beli-beli, tapi berkualitas. Tapi nggak bosan gitu, Bang. Nggak pengen ganti, nyoba gaya apa gitu. Kalau acara sidang resmi, saya pakai jas yang formal, yang tidak ada biling-bilingnya. Jadi, saya memang sudah 36 tahun pakai jas begituan. Kamarnya itu udah ratusan jas yang formal. Begitu ada corona, saya langsung mikir. Wah, hidupku udah singkat nih. Mendingan aneh-aneh aja belakangan ini. Kemarin juga sempat pakai jaket, katanya jaket antivirus, Bang. Oh, itu jaket, iya, antivirus. Itu sangat bagus. Nanti akan saya pakai itu untuk sidang. Karena di sidang itu kan, bisa 60 orang, satu sidang, tau-tau ruangannya tertutup. Katanya, virus itu bisa masuk dari mata. Dia tuh nggak di grup chat barusan. Ada grup chat laki-laki, gara-gara dia kena dari pulpen. Dia ikut vaksin, ya. Terus, waktu daftar, dia pakai pulpen panitia. Habis itu, matanya diusak-usak. Dan sekarang dia, opname, positif. Jadi, hati-hati pakai pulpen orang. Hati-hati pegang handphone orang. Kayak gue selalu nih, nih. Oke. Nah, kalau untuk tangan, segala macam ada. Nih. Oh, itu betul. Ya. Ini tuh tangan. Kasah mata pun kalau saya pegang, saya selalu siram lagi. Ya. Terus ini. Saya nggak tahu. Benar nggak koron dari kuping? Saya nggak tahu. Ini dua lapis. Cuma di bawah aja tidak ada lapis. Bang Otmang, gimana nih Bang? Tanggapannya yang mengenai PPKM sampai akhir bulan nih Bang? Jadi gini. Sebenarnya, cara mengatasi pandemi itu di negara-negara, memang satu-satunya cara agar talk share agar berhasil adalah lockdown total. Seperti di Wuhan, 78 hari keluar rumah pun nggak bisa. Cuma pemerintahnya sanggup membiayai dan kirim makanan. Sementara Indonesia susah seperti itu. Sangat kompleks. Jadi mungkin lockdown total nggak bisa di Indonesia karena terlalu banyak rakyat susah. Terlalu banyak perumahan yang memang rapat satu sama lain. Jadi hanya inilah mungkin maksimumnya. Kalau saya mengatakan lockdown ini, apa? PPKM. Kalau bilang dulu diperpanjang, saya total setuju. Kan tergantung hasilnya. Kalau nggak ada hasilnya, perpanjang lagi. Bahkan hari ini, saya posting di IG saya, saya posting di IG saya, agar pemerintah Indonesia mewajibkan seluruh perusahaan obat, khususnya yang memproduksi vitamin, agar membagikan vitamin secara gratis kepada rakyat, terutama satu bulan ke depan. Kenapa saya ngomong begitu? Karena 21 tahun mereka sangat untung dari pandemi ini. Dan saya hitung-hitung, untuk vitamin, agar mencukup setiap orang itu, bajetnya minimum 2 juta. Contoh, vitamin D. Vitamin D itu satu botol kecil aja 600 ribu. Jadi kalau satu orang, agar benar-benar, sesuai, agar benar-benar untuk menambah imunitas, harus 2 juta. Itu saran saya hari ini di Instagram saya, agar pemerintah mewajibkan itu. Karena di negara-negara lain juga terjadi seperti itu, seperti di Jerman. Apa lagi? Dari Hollywood sendiri, Bang, mengatasin PPKM ini, solusinya gimana, Bang? Yuk, silahkan jawab. Kita cuma ikutin pemerintah aja ya, kalau memang nggak boleh buka, ya kita nunggu. Itu gaji karyawan ya, kita pasti ada pengurangan. Karyawan juga sudah menunggu-nunggu, ya makanya dengan adanya vaksin ini, diharapkan akan ada kekebalan komunal sekali lagi. Jadi kita bisa buka lagi, bisa minum, bisa makan, bisa mendengarkan lagu seperti dulu lagi. Kita ingin seperti itu, sesegera mungkin. Makanya kita galakkan vaksin ini terus-menerus. Rewalimu seperti itu. Sudah? Sudah? Sudah. Sudah. Sudah.